Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang memasuki kompleks makam Pangeran Muhammad yang merupakan cucu dari Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati nah kita lihat dulu lokasinya ini di bagian depan yang warna merah itu adalah makam dari Pangeran Santri ini nampaknya adalah pengikut atau anak buah dari Pangeran Muhammad lokasinya ini ada di Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon terus masuk nanti ada masjid nah ini masjidnya masjid baru ini yang bernuansa modern hampir mirip dengan masjid yang ada di padepokan Pangeran Derajat jadi bukan bawaan dari dulunya bukan masjid kuno nah dari masjid ini posisi samping sebelah kanannya ini masuk nah kita nemui dulu ini ini adalah air keramat ya dari sumur yang ada di sebelah masjid ini ditampung di sebuah tempat yang terbuat dari keramik dengan ukuran cukup besar terus masuk beberapa meter ini ada makam ada tiga makam ya makam siapa aja ini kita perhatikan ini ada tulisannya sebagai identitasnya yaitu makam empu surat empu supah dan buyut lawang eh bukan buyut lawang buyut luwung jadi kegedi luwung ini disini makamnya nah empu itu berarti pembuat senjata pembuat keris pembuat tombak ya pembuat golok nah ini jadi di kompleks ini nampaknya ini satu keluarga besar dari pangeran Muhammad kemudian juga pengikutnya terus masuk ke dalam posisi sebelah kanan nah itu ada bangunan ya semacam pendopo ini bangunan apa nih makam siapa kita masuk lahan ya terus ya bangunannya cukup lumayan besar ukurannya antara 4 x 5 meter jadi 20 meter persegi ini makam dari pangeran Anom siapa itu pangeran Anom pangeran Anom adalah putra dari pangeran Muhammad jadi kalau putranya berarti itu istilahnya buyutnya dari sunan gunung jati nah kita masuk nih ke lorong terus kita kemana coba posisi nah nah ini sebelah kanannya ini sebelah kanan makam siapa ini makam ini nampak lebih terbuka dibandingkan dengan makam pangeran Anom atau putra dari pangeran Muhammad nah kita lihat ini makam siapa makam ratu Dewi Purbasari siapa ratu Dewi Purbasari ini adalah istri dari pangeran Muhammad ya itu pangeran luhung karena memiliki ilmu yang dalam dan tinggi nah terus kita masuk ada lorong nih ke dalam kalau tadi ke kanan adalah makam dari permaisurinya pangeran Muhammad atau istrinya nah kalau masuk ke dalam ini adalah makam utamanya kompleks makam pangeran Muhammad nah ini disini di bagian depan ada beberapa makam dari pengikut dan juga sekaligus pengawal dan kerabatnya ini ada beberapa puluh lah nah yang cat warna merah terus ada pintu di tengahnya nah itulah makam dari pangeran Muhammad yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayah Tulo nah ini kita lihat dari posisi bagian sampingnya kompleks ini Alhamdulillah nampak terawat sangat rapih bersih dan bangunannya direnovasi tanpa menghilangkan ciri khas bangunan klasik ciri khas aslinya sehingga nuansa religius nuansa originalitasnya itu masih sangat ter jaga dan pangeran Muhammad itu seperti disampaikan pada awal itu merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati jadi kalau bukan istilah silsilahnya itu sebagai berikut jadi ibunda dari Sunan Gunung Jati yaitu Nyemas Ratu Rara Santang itu kan menikah dengan pejabat lah istilahnya Mesir kemudian beliau punya dua anak yaitu Seh Nurullah kemudian anak yang kedua itu Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati nah Seh Nurullah itu ikut sama bapaknya ke Mesir nah Sarif Hidayatullah itu ikut sama ibunya Rara Santang yang merupakan adik dari Mbah Hu Sangkan atau Walang Sung Sang nah terus Sarif Hidayatullah menikah dengan istilahnya putri dari Kesultanan Banten jadi dari Raja Banten yaitu Dewi Kawung Watan nah hasil pernikahannya dengan Dewi Kawung Watan itu punya dua anak yang pertama adalah Sabah Kingking kemudian yang kedua adalah Ratu Winaon nah Ratu Winaon itu diabadikan nama Winaon itu di jalan dekat Pasar Kanoman nah Ratu Winaon yang merupakan putra dari Sarif Hidayatullah putra yang kedua pernikahannya dengan Kabung Watan itu menikah dengan Sultan Jakarta Sultan Jakarta itu adalah putra dari Raden Fathillah kakaknya Nyimas Ganda Sari atau Fathillah juga biasa diculuki dengan Vale Tehan nah hasil pernikahan antara Ratu Winaon dan Sultan Jakarta itu melahirkan salah seorang putra yaitu Pangeran Muhammad yang lokasi makamnya ada di Desa Lubung nah singkat cerita Pangeran Muhammad ini kan merupakan keturunan dari Sunang Gunung Jati jadi kemampuan ilmu agamanya juga ya hampir sama lah dengan kakeknya nah salah satu kelebihan dari Pangeran Muhammad itu dia memiliki ilmu Laduni nanti kita jelaskan di sesi terakhir apa itu ilmu Laduni dan bagaimana cara untuk memperolehnya nah beliau setelah mendalami ilmu agama yang cukup itu merantau ke Minang ke Padang dan karena kemampuan serta tata krama sopan santunya ya istilahnya kemurahan hatinya dia mendapat gelar dari sesepuh adat Minangkabau atau Padang itu adalah gelar Syekh Pangeran Raja Muhammad pada abad sekitar abad ke enam belas itu jadi beliau sempat merantau ke Padang ya daerah Minangkabau setelah sekian tahun merantau ke sana nah beliau kembali ya ke Cirebon ke rumah nenek moyangnya ke tempat kelahirannya dan singgahlah di Luwung jadi Luwung itu hutan makanya Luwung bahasa Sundanya tuh kalau orang Cirebonnya Luwung karena daerah ini berbatasan dengan kuningan yang Sunda kemudian juga berbatasan dengan Mundu Jawa jadi Luwung itu artinya hutan nah orang Cirebonnya ngomong Luwung makanya ini petilasannya berada di desa Luwung dan salah satu kelebihan dari Pangeran Muhammad itu ilmu Laduni tapi bukan Laduni yang kayak di Youtube atau kayak di internet tuh jadi Laduni tuh kalau dilihat ilmu Laduni jadi orang kalau dipukul yang mukul tuh kaku gitu keras seperti baja kemudian ada orang menyerang bukan mental tapi langsung menjadi patung nah itu bukan itu ilmu Laduni tuh jadi ilmu Laduni kelebihan dari Pangeran Muhammad ilmu yang memang tidak dipelajari secara konvensional jadi benar-benar ilmu pemberian dari Allah jadi karomah lah itu yang ilmu yang memang tidak diminta kemudian juga tidak dipelajari tapi memang ilham pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang pilihan yang memang tingkat ketakwaannya tidak-tidak diragukan lagi nah walaupun demikian pasti ilmu Laduni itu bisa istilahnya diperoleh kemudian bisa dianugerahkan kepada hamba Allah jika hamba Allah itu yang melakukan beberapa istilahnya perilaku yang pertama adalah memiliki tingkat keimanan yang tinggi jadi benar-benar istilahnya Amar Ma'ruf Nahi Mukar kemudian yang kedua melakukan praktek spiritual jadi mendekatkan ke Allahnya itu benar-benar utuh sikir tirakat puasa gitu lah dan istilahnya tidak mengedepankan urusan duniawian kemudian yang keempat adalah mengejar ilmu jadi istilahnya belajar terus belajar dan belajar sehingga semakin banyak ilmunya maka merasa semakin kekurangan nah seperti itu kemudian yang keempat adalah memiliki karakter bijak jadi sangat bijak makanya pangeran Muhammad itu punya sifat spesial disebut dengan istilahnya itu pangeran Loman bahasa jawanya Loman itu bermurah hati jadi baik hati bukan hanya Loman secara istilahnya baik hati tapi juga dalam memberikan makanan santunan jadi hal-hal yang bersifat kebenaan maupun bersifat spiritual itu dia benar-benar bermurah hati nah itulah pangeran Muhammad yang makamnya ada di Desa Luwung Kejamatan Mundu Kabupaten Cirebon Semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh